Nah sesuai janji tadi kita akan bahas apa nih permasalahan yang masih atau yang lagi hot sekarang. Karena ini baru-baru ini publik diresahkan kan dengan viralnya sejumlah nama program dan juga aplikasi milik instansi pemerintah yang kontroversial. Ya Pak Bersa, nama-nama program yang dianggap nyeleneh ini dibuat oleh pemerintah daerah, instansi BUMN, dan lembaga hukum. Singkatan yang dijadikan nama program serta aplikasi dianggap menjurus ke arah seksisme dan menimbulkan konotasi negatif. Hal ini pun memicu beragam tanggapan dari anggota DPR, akademisi, serta masyarakat. Ya Pak Bersa, nama-nama program sejumlah instansi pemerintahan viral di media sosial karena dianggap nyeleneh menurut publik. Singkatan-singkatan yang dibuat ini tidak hanya nyeleneh namun tak jarang juga menimbulkan konotasi negatif. Ya berikut program yang dianggap kontroversial. Ya Pak Bersa, inilah nama aplikasi yang viral terkait program pemerintah yang dianggap namanya nyeleneh. Yang pertama ini adalah Sipepek, di mana? Ya, Sipepek ini adalah aplikasi pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan juga jaminan kesehatan. Dan bertujuan untuk melengkapi kebutuhan warga kurang mampu di daerah itu. Namun singkatan dari program ini justru menjadi sorotan publik dan juga membuat heboh masyarakat, terutama di media sosial. Nama aplikasi kedua ini adalah singkatan dari Sistem Informasi Konsultasi Hukum Online Pengadilan Negeri Semarang. Nah, sesuai dengan namanya program ini adalah perancangan dari pemerintah kota Semarang atau singkatan tersebut disorot publik karena dianggap mirip umpatan dalam bahasa Inggris. Setelah sempat membuat ramai, PN Semarang akhirnya tidak menggunakan lagi nama tersebut karena dinilai mengundang kontroversi. Ya, ini aplikasi ketiga merupakan program unggulan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Siska Kuintip bertujuan untuk mengencarkan pengembangan ternak sapi potong di klaster perkebunan kelapa sawit. Siska Kuintip adalah singkatan dari Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi berbasis kemitraan usaha Inti Plasma. Ya, berikutnya ini ada Simon Tok yang merupakan sistem monitoring stok dan kebutuhan pangan pokok. Meski berkonotasi negatif, program ini memiliki tujuan untuk membantu kerja pemerintah daerah kota Solo. Serta setelah viral, maksud kami Pemkot Solo berjanji akan mengevaluasi penggunaan singkatan ini. Nah, yang ini juga gak kalah kontroversial ya Pemkirsa. Ada SISEMOK, yaitu singkatan dari Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Saat ini informasi terkait aplikasi SISEMOK ini sudah tidak bisa diakses di laman website pemerintahan Kabupaten Pemalang. Dan sebelumnya aplikasi SISEMOK ini hadir untuk memberi pelayanan pengacuan terkait organisasi masyarakat, partai politik, serta yayasan di wilayah Kabupaten Pemalang. Nah, yang ini ada Si Cantik yang adalah singkatan dari aplikasi Cerdas, layanan perizinan terpadu untuk publik. Dari informasi yang tercantum di website aplikasi ini, Si Cantik merupakan sistem cloud untuk melayani perizinan non-berusaha dan non-perizinan yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis. Berbeda dengan Si Cantik ini ada juga Si Ganteng katanya nih ya, sistem informasi kenagalistikan Jawa Tengah yang menyediakan sistem layanan pengurusan izin di lingkungan ESDM Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan program peningkatan ekonomi masyarakat. Tidak kalah membuat geleng-geleng kepala yang ini ada Si PEDO dalam bahasa Sunda berarti lezat atau enak ini ya. Si PEDO adalah akronim dari sistem informasi pelatihan berbasis data online. Menurut PMK Sumedang, aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mencari pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja di Sina Kertrans Sumedang. Di mana namun karena berkonotasi dalam hal kutip enak, maka aplikasi Si PEDO pun akhirnya turut menuai sorotan di tengah masyarakat. Selanjutnya pemirsa ini ada lagi masyarakat berdedikasi memperhatikan angkatan kerja atau Raja Jantan atau disingkat menjadi Mas Deddy. Memang jantan. Nah program yang seolah memberi arti jantan atau gagah pada pria bernama Deddy ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada pencari kerja. Sehingga katanya ini nantinya bisa menanggulangi dan juga menurunkan angka kemiskinan. Ini yang terakhir pemirsa, ini yang bikin geleng-geleng kepala juga nih Bayu. Jebolia Mas, program dari kota Bengkulu ini juga menjadi sorotan publik karena dinilai memiliki nama yang nyeleneh. Menurut pihak Puskesmas, program ini sudah ada sejak tahun 2022 di wilayah kerja Puskesmas Anggut Atas. Dan menurut pihak Puskesmas tidak ada makna negatif pada singkatan ini, melainkan hanya sebuah nama program inovasi. Jebolia Mas adalah singkatan dari Jemput Bola Layani Masyarakat. Bayu ini banyak juga ya ternyata nama-nama yang bikin geleng-geleng kepala sekali. Dan pemirsa berikut sejumlah nama yang terbilang lucu dan nyeleneh tadi ini cenderung seksisme dibuat untuk program instasi pemerintah. Ini contohnya tadi ada si Montok, ada juga si Pepek, dan mendapat kritikan tajam dari sejumlah masyarakat. Dan kita akan bahas bersama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon ada Ibu Indra Fitriani, dan juga Ketua Komnas Perempuan ada Ibu Andi Yantriani. Selamat pagi Ibu-Ibu sekalian, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat Ibu-Ibu. Selamat pagi, selamat sehat, umat lagi. Alhamdulillah sehat semua ya. Saya izin mau ke Ibu Fitri terlebih dahulu. Ibu sebenarnya siapa sih yang memberi nama program tersebut, Bu? Jadi, si Pepek ini adalah satu aplikasi yang diciptakan karena kita punya RPJMD Kabupaten Cirebon, salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini, maka strateginya dengan membuat kartu Pepek. Nah, gitu, kartu Pepek. Nah, Pepek, bahasa Cirebon ya, bahasa Cirebon, Pepek itu adalah komplit. Semua ada. Artinya, pemerintah Kabupaten Cirebon ingin membuat satu kartu ya, di mana masyarakat bisa mengakses untuk layanan-layanan kesejahteraan di Kabupaten Cirebon. Nah, saat ini kita sudah lari kepada namanya SPBE, di mana pemerintahan berbasis elektronik dan kita mengurangi namanya kertas, jadi paperless ya. Nah, itu inovasinya kita namakan sistem informasi bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, itu disingkatnya si Pepek. Kenapa Pepek? Ya, itu. Maknanya bahwa Kabupaten Cirebon ini adalah satu kabupaten yang mempunyai bahasa daerah tersendiri. Ya, ini satu kebanggaan kita pada bahasa daerah. Bahwa Cirebon adalah bagian dari Indonesia yang mempunyai bahasa daerah, yang punya arti pepek itu arti yang sangat baik, komplit gitu loh. Semuanya ada, bukan diartikan dengan bahasa daerah lain. Artinya bahwa kita gunakan aplikasi ini juga hanya untuk warga masyarakat Kabupaten Cirebon, tidak untuk warga masyarakat Kabupaten Kota lain di luar Kabupaten Cirebon yang mungkin mempunyai arti yang berbeda. Contoh soal, contoh soal gitu kan. Yang namanya bujur, bahasa Batak Karo itu kan terima kasih. Sementara untuk orang Sunda bujur itu adalah bokong gitu kan. Nah, itu kita nggak bisa intervensi. Ini harusnya artinya begini ya, nggak juga karena punya arti yang masing-masing. Di Cirebon, orang tidak pernah ribut dengan namanya si pepek. Ini aplikasi bukan baru saat ini, sudah dari 2019. Nggak pernah ribut karena mereka tahu artinya pepek itu apa. Oke, baik Ibu Fitri, kita izin untuk beralih. Kita akan bertanya kepada Ketua Komnas Perempuan saat ini. Ada Ibu Andi Yantriani yang hadil bersama kami. Ibu Andi, bagaimana nih bu, secara ini kan dari pihak Komnas Perempuan sendiri, bagaimana menilai nama-nama program ini yang katanya cenderung mengarah ke arah seksisme dan lain sebagainya? Baik, pertama-tama tentunya kami dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Tidak Perempuan atau Komnas Perempuan, mengapresiasi upaya-upaya dari pemerintah untuk meningkatkan layanan bagi publik. Dan memang untuk peningkatan layanan ini dibutuhkan juga ya peneramaan yang dekat dengan masyarakat, sehingga gampang diingat dan kemudian juga ingin diakses. Nah, kalau kita lihat dari liputan awal, ini ada beberapa model dan memang membutuhkan pemikiran yang juga sangat hati-hati dan kritis ya dalam melihatnya. Saya sangat senang dengan penjelasan dari Ibu Fitri tadi barusan, kita bisa pahami bahwa bahasa daerah Indonesia sungguh beragam. Dan Komnas Perempuan juga saat ini sedang mengupayakan bagaimana kita bisa mengenal bahasa-bahasa ibu ya, bahasa-bahasa lokal kita dengan lebih baik. Di Indonesia kita juga mengenal apa yang disebut dengan homophone, yaitu satu kata yang ditulis dengan cara berbeda, tapi bisa didengarkan atau bunyinya itu sama, misalnya kata sangsi. Ini orang sering sekali ya salah menulis, tapi ada sangsi yang pakai huruf K yang artinya hukuman, ataupun sangsi yang artinya meragukan. Nah tentunya kita perlu memahami dulu akar kata yang digunakan dari sebuah singkatan ataupun sebuah nama yang ditampilkan. Tapi di luar kata si popok tadi, kita juga lihat nih ada kata-kata yang memang punya kecenderungan justru melakukan peminggiran, pemojokan, dan bahkan menetakkan perempuan sebagai objek seksual. Misalnya tadi yang sangat jelas ya, siskaku intip gitu. Nah kalau di Komnas Perempuan kami terus mengingatkan apalagi kita sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, mengintip adalah sebuah peristiwa tindakan pidana, termasuk dianggap sebagai pelecehan seksual non-fisik. Bahkan kalau kita baca di dalam undang-undang TPKS, melakukan pengintipan dengan cara menguntip melalui elektronik, itu pun merupakan sebuah kekerasan seksual berbasis elektronik. Ada juga memang kata-kata yang konotasinya sangat seksual dan seringkali direkatkan pada perempuan. Misalnya si semok gitu ya, ini kan agak beda nih dengan kata gemoy atau kata montok gitu. Kalau montok mungkin anak kecil masih ada gitu. Tapi semok seringkali direkatkan pada perempuan. Nah untuk pemerintah-pemerintah daerah yang menggunakan kata-kata yang memiliki konotasi yang cenderung memojokkan satu kelompok tertentu, atau juga menggunakan istilah-istilah yang mengedepankan ya, kalau tadi ada Mas Deddy ya, Mas Deddy yang ganteng atau apa itu tadi. Nah itu juga mungkin perlu ditimbang ulang agar dia juga tetap kena sesuai dengan keinginan atau tujuan dari penamahan tersebut tetapi juga tidak menimbulkan persepsi yang beragam di dalam masyarakat. Ya, Bu Andi tadi kan juga Dali yang disampaikan oleh Bu Fitri adalah karena itu adalah bahasa Cirebon sendiri gitu. Dan saya yakin sekali kalau misalkan kita bisa menghadirkan semua narasumber hari ini juga mungkin mereka punya alasan yang beragam gitu. Dan apa, jadi siapa yang seharusnya ini harus agar mispersepsi ini tidak terjadi lagi? Sebetulnya apakah pemerintahnya yang harusnya melakukan aksi preventif atau masyarakatnya yang harus di edukasi? Jadi seperti apa Bu Andi? Saya pikir itu dua arah ya Mas ya, tadi kita melihat bahwa ada kata-kata yang memang berangkat dari bahasa daerah dan dapat dijelaskan seperti kata yang disampaikan oleh Ibu Fitri. Bahkan kemarin juga ada ribut-ribut dengan kata Boti. Boti pada satu titik bisa juga dianggap berkonofasi seksual, merupakan resapan dari bahasa asing. Tetapi kita juga punya suku Boti di Indonesia yang perlu diperkenalkan gitu bahwa suku ini juga ada di Nuska Tenggara Timur misalnya dan yang harusnya tidak bermakna konotasi negatif. Hanya saja kita juga mengenali ada kata-kata misalnya Jessica imut pisang gitu kan gak ada. Kita sudah jelas Jessica nama orang, imut jelas gitu pisang mungkin pakai bahasa daerahnya. Tapi untuk apa memberikan nama Jessica atau Siska Kuintip atau Mas Deddy yang ganteng gitu penama-penama seperti ini atau si Semok misalnya. Jadi ini ada beberapa persoalan yang berbeda, ada bagian di mana dia perlu memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga bisa menambah hasanah pemahaman kita. Tetapi bisa jadi ada kata-kata yang memang tidak perlu hadir di dalam publik sehingga tidak menimbulkan persepsi yang beragam atau justru melakukan objektifikasi kepada tubuh manusia ataupun nama-nama tertentu. Baik, baik Ibu Andi. Ini terima kasih atas jawabannya. Kita beralih lagi ke Bu Fitri ya. Nah Bu, ini tadi kan sudah dikatakan bahwa mungkin memang niatnya itu tidak untuk menjelekan atau mungkin negatif ya. Betul, tapi ini kan masyarakat atau publik lah istilahnya itu melihatnya dengan kacamata yang berbeda atau melihatnya itu secara negatif. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Andi dari Komnas Perempuan mungkin sebaiknya tidak harus menggunakan nama-nama yang seperti itu. Nah menurut Ibu Fitri ini bagaimana dengan aplikasi yang sudah berjalan dan katanya ini sudah cukup lama apakah ke depannya akan mengganti nama atau tindakan apa yang akan dilakukan? Yang jelas ya, kita aplikasi ini untuk warga Kabupaten Jilpon. Sampai dengan saat ini nggak ada warga Kabupaten Jilpon yang ribut dengan aplikasi si pepek ini. Karena semua warga Kabupaten Jilpon ngerti dan tahu gitu artinya apa gitu kan. Nah kalaupun untuk ke depannya seperti apa, kita dinas sosial nggak bisa ngomong sendiri. Karena di RPJMD-nya saja sudah ada tertulis gitu kan, kartu pepek gitu loh. Masa kita harus rubah RPJMD gitu loh. Nah tapi ya seperti apa kita harus nanti ada lapar pimpinan tersendiri yang menentukan adalah kita diskusi bersama seperti apa, apakah kita harus ganti RPJMD gara-gara orang di luar Kabupaten Jilpon mempunyai persepsi yang berbeda. Gitu loh, itu seperti itu. Dan saya mau kembali lagi ke Bu Andi kalau begitu. Bu Andi kan juga sekarang ini kita di era digital gitu ya. Yang mana tadi kalau kata Bu Fitri, mungkin orang Cedebon tidak ada yang protes gitu. Tapi ketika ini sudah masuk ke ranah digital, itu siapa saja mungkin sampai luar negeri pun mungkin bisa berkomentar gitu ya. Lalu sebenarnya seperti apa seharusnya nih instasi pemerintah nih ke depannya untuk menghindari hal-hal demikian ini Bu Andi? Kalau yang pertama tadi saya mengingatkan ya Mas, dari penamaan-penamaan ini, ada yang sebetulnya dia memiliki ruang untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai hassanat kebindekaan yang ada di Indonesia, meskipun mungkin bunyinya itu sama. Jadi kita mengenal kalau di dalam tata bahasa Indonesia itu kan ada homofon ya. Jadi itu juga bisa menjadi ruang untuk memperkenalkan kebindekaan yang ada di Indonesia itu. Tetapi memang ada penamaan-penamaan yang membutuhkan menurut saya pemikiran lebih lanjut sehingga dia lebih hati-hati tidak menimbulkan kontroversi yang juga tidak perlu. Tapi yang lebih penting lagi adalah tidak melakukan objektifikasi seksual terhadap pihak-pihak tertentu. Penamaan-penamaan yang justru cenderung mengarah pada seksualitas meskipun dimaksudkan untuk mempermudah publik mengingatnya, hemat kami perlu diubah. Saya sedikit mau bertanya lagi ke Bu Andi sedikit saja. Tadi kan ada beberapa aplikasi yang namanya itu mungkin sedikit agak jelas ya seperti tadi Siska Kuintip, kemudian Mas Deddy Jantan sekali dan lain-lain. Itu tadi aneh sekali ya. Menurut Bu Andi sendiri, menurut analisa dari Bu Andi sendiri, mengapa nama-nama ini bisa akhirnya mereka putuskan untuk menjadi digunakan gitu Bu Andi? Wah ini butuh pencenayangan ya Mas, lebih baiknya ditanyakan langsung kepada pembuatnya. Tapi seringkali menurut saya keinginan untuk membuat nama yang menarik, yang langsung diingat itu menyebabkan beberapa pihak tidak melakukan yang dinamakan uji cermat kuntas. Yaitu sebuah prinsip untuk memastikan kebijakan-kebijakan itu tidak kemudian menimbulkan kesulitan-kesulitan baru atau justru bertentangan dengan manfaatnya yang tidak dicapai. Karenanya dalam hal ilmu komunikasi sekalipun, kami tentunya akan mendorong agar komunitas daerah mengambil nama-nama yang tetap akronim yang gampang diingat, tetapi juga tidak melakukan objektifikasi seksual. Apalagi seolah-olah melakukan netralisasi terhadap sebuah peristiwa yang merupakan tindak pidana. Misalnya pengintipan, itu tadi yang saya maksudkan. Oke baik, saya mau kembali ke Bu Fitri kalau begitu. Ini Bu Fitri setelah viralnya ini aplikasi si pepek ini sudah mulai dikenal oleh masyarakat di luar Kabupaten Cirebon. Ini dinas sosial ini dapat kritik nggak sih Bu dari publik dan mungkin bagaimana cara menanggulanginya itu? Yang jelas kalau publik di Kabupaten Cirebon nggak mengkritik nggak apa karena tahu artinya ya. Mungkin di media sosial gitu Bu. Ya, kalau masyarakat pengguna Kabupaten Cirebon nggak ada yang protes, nggak ada yang ribut. Hanya yang ribut itu di luar Kabupaten Cirebon yang di bahasa daerahnya mempunyai arti yang berbeda gitu kan. Nah itulah salah satu kebinekaan kita. Berbeda-beda kita, tapi tetap satu gitu loh. Atau mungkin dari Bu Fitri sendiri malah memanfaatkan, mengedukasi apa sebenarnya si pepek ini dan apa arti bahasa pepek tadi tersebut itu? Palinga katanya Pak. Bener ya Bu? Nah ini justru saya lebih jadi apa ya, lebih mengenalkan aplikasi ini kepada masyarakat Kabupaten Cirebon bahwa Kabupaten Cirebon sudah hadir untuk masyarakat sejak 2019 dan mereka bangga dengan aplikasi ini gitu kan. Karena aplikasi ini sudah bisa diakses oleh masyarakat dari desa saja. Pelayanan di dinas sosial ini saat ini masyarakat nggak perlu datang berbondong-bondong, datang ke dinas sosial, ke dinas kesehatan untuk mengurus BPJS, cukup datang ke desa dengan menggunakan aplikasi ini. Mereka sudah terlayani dan banyak hal yang bisa diambil dari aplikasi ini. Dimana masyarakat yang tidak mampu, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk transportasi, datang ke dinas sosial, datang ke BPJS, datang ke dinas kependudukan, datang ke dinas kesehatan, cukup dari desa saja. Jadi mereka sangat berterima kasih dan sangat bangga punya aplikasi si pepek ini. Wah ternyata ini menjadi belasing diskusi. Betul-betul komplit. Dan ke depan kita sudah merancang untuk aplikasi ini, bukan hanya untuk BPJS, bukan hanya untuk KIP, tapi juga untuk layanan-layanan dinas sosial yang lainnya. Seperti kedisabilitasan, keterlantaran, untuk kebencanaan, semua akan ada di sini. Lagi-lagi ini menjadi... Betul pepek, artinya komplit. Iya, ternyata ini menjadi belasing diskusi, guys. Hari ini bisa menjelaskan ternyata bahwa memang dari dinas sosial Kabupaten Cirebon ini menjadi hadir dekat tangan masyarakat, menjadi edukasi buat masyarakat. Dan mungkin maksudnya itu tidak seperti itu ya, Bayu. Tapi ya inilah, satu lagi ada dua sisi di setiap hal ya, Bayu. Tapi kita harapkan bahwa nantinya mungkin bisa lebih bijak dalam memberikan nama untuk aplikasi aplikasi yang lainnya tadi, seperti yang tadi Mbak Andi bilang juga, ada beberapa aplikasi yang memang terkesan masih, itu sangat jelas terkesan seksisme seperti itu ya. Betul. Baik, terima kasih banyak. Ada Kadin Sol, Kabupaten Cirebon, ada Ibu Fitri tadi, yang sudah bergabung bersama kita, dan juga ada Ibu Andi, yang merupakan Ketua Komnas Perempuan. Terima kasih banyak Ibu-Ibu sudah bergabung bersama kita di A News Today. Selamat berjelas kembali, selamat pagi, dan sampai jumpa.